5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum para penggila catur Selamat datang kembali di channel mesin catur Bersama saya Bang Kemal Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke Di video kali ini, saya akan menyajikan partai antara Magnus Karsen vs Gawain Jones Pertarungan ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2018 di Wieg Anzi, Belanda Tanpa banyak memikirkan gebetan yang keburu di 4 orang, langsung saja kita menuju arena Joachim Likmang Magnus Karsen berada pada posisi putih Sedangkan Gawain Jones berada pada posisi hitam Dan saya, berada pada posisi, kejepit pintu Permainan diawali dengan pembukaan Raja Dibalas pertahanan Sicilia Kuda F3 Pion D6 Lalu Pion tantang Pion Dan terjadi adu jotos di petak tengah Pion makan Kuda makan Kuda Raja serang Pion Kuda Menteri membela Disusul Pion G6 Dan kita berada dalam, pertahanan Sicilia terbuka, variasi naga Magnus lanjut, Gajah E3 Gajah Fianseto, memberi ruang buat Raja, agar bisa parkir ke dalam istana Magnus mendorong Pion ke F3, bersiap melancarkan serangan Yugoslav, serangan yang mengarah pada sayap Raja Kuda berkembang Menteri D2, memberi sinyal pada Raja, agar rokade ke sayap menteri Sejurus kemudian, kedua belah pihak saling melakukan rokade, tapi, dengan arah berlawanan Gawain mulai melancarkan serangan ke petak tengah Pion serang Pion Dibalas menteri mundur ke E1, membiarkan bawahannya benteng, memata-matai menteri lawan Gawain terus melancarkan serangan ke petak pusat, kali ini Pion serang Kuda Magnus membalas serangan dengan serangan Kuda gebuk kuda Pion gebuk balik Disusul Pion makan Kuda makan Gajah C4 Menekan Kuda 3 kali Gajah membackup Raja melakukan profilaksis, dengan minggat ke dalam istana Benteng E8 Kuda E4 Lalu Pion serang Kuda Kuda balik menyerang Gajah Gajah mundur kembali ke pos awalnya Dan pada langkah ini, Magnus melakukan sebuah blunder Dia mendorong Pion ke G4, sebuah langkah fatal yang harus dia bayar mahal Gawain langsung memanfaatkan kesalahan tersebut Pion maju ke F4, membuat serangan ganda pada perwira minor sekaligus Kini Magnus dihadapkan dengan pilihan sulit Mana yang harus dia selamatkan, kuda atau gajah? Setelah merenung, 7 hari 7 malam, Magnus akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan kuda Pion H4 dimainkan Dan Gawain langsung menyambar kuda Kini Gawain unggul 1 perwira Jika kita yang bermain, dan unggul 1 perwira Lawan kita pasti sudah kena mental duluan Di sisi lain, jika kita tak berhati-hati Keunggulan 1 perwira, bisa juga berdampak buruk buat kita Karena kadang, kita sudah terbuai angan-angan, sudah pasti akan menang Dan secara tidak sadar, kita akan meremehkan lawan Tapi dalam dunia catur, tidak begitu ya guys Jangan pernah meremehkan lawan, meski lawan sudah tertinggal materi Kita harus tetap fokus pada permainan Magnus lanjut, menteri makan Pion Tentunya kuda tak bisa mengambil menteri ya guys Karena kuda, masih berada dalam pakuan gajah Lalu Gawain membalas, Pion ancam kuda Magnus tak memindahkan kudanya Dia lebih memilih mengirim menteri ke C5 Jika Pion makan kuda, menteri akan makan C6 Menyerang benteng, sekaligus menekan kuda bersama gajah Hitam secara naluri mempertahankan kuda dengan menempatkan gajah ke E6 Sekaligus membebaskan benteng yang sedang berada dalam ancaman menteri Lalu gajah makan kuda Gajah makan gajah Benteng membalas Menteri adu menteri, demi menyelamatkan Pion G6 Dan kita lihat di sini, semua hanya berujung pertukaran saja Oleh karenanya, Gawain tak mengambil kuda Dia lebih memilih Vian Seto Membackup C6 Lalu Magnus menarik kuda ke E4 Benteng E6 Pion H6 Gawain menawarkan peraduan antar sesama menteri Sebuah cara terbaik dan efektif Jika sudah unggul satu perwira Sejurus kemudian, Magnus menunjukkan kelasnya Dia membuat langkah cerdas Dia mendorong Pion ke G5 Jika hitam menukar menteri Kuda akan menggarpu gajah dan benteng Benteng mundur menyelamatkan gajah Kuda tetap mengambil gajah Benteng ambil balik Dan benteng akan menyikat kuda Mengembalikan perwira yang telah dirampas secara licik Kalau Pion makan Gajah skaksebom Raja menghindar ke H7 Gajah cocor benteng Sambil mengancam benteng yang lain Setelah benteng kabur Gajah lari ke E4 Magnus pasti akan menang Dengan keunggulan dua pionnya Maka dari itu Gawain tidak memakan menteri Dia memilih memakan Pion G5 Kemudian Magnus menarik menteri ke A3 Benteng B8 Sebuah monitoring terhadap raja lawan Secara sembunyi dalam diam Magnus membaca siasat busuk itu Lalu dia melangkahkan pion ke B3 Menutup serangan takasat mata Gawain menarik menterinya ke D8 Sebuah langkah yang menurut komputer Adalah langkah buruk Karena meninggalkan penjagaannya pada pion A7 Magnus langsung menikam pion yang diterlantarkan oleh majikannya itu Gawain tak mau kalah Dia menikam pion dengan pion Benteng membalas Dan ini menyebabkan bocah hingusan di petak G5 Berada dalam bahaya Karena tertekan kuda dan benteng Lalu benteng membackup Tapi di saat yang sama Menteri juga sedang mengawal benteng Yang sedang berada dalam tekanan menteri putih Itu artinya Menteri hitam sedang berada pada beban ganda Menjaga benteng dan pion sekaligus Berdasarkan hal itu Magnus mengambil pion Benteng ambil benteng Kuda membalas Jika menteri hitam menghajar kuda Tentunya menteri putih akan menghajar benteng Karena itu Menteri bergeser ke C8 Benteng G1 Sebuah tindakan mematamatai raja lawan Kemudian benteng menyerang menteri Menteri B6 Benteng mengejar Menggoda lawan untuk melakukan pertukaran Magnus tak tergoda Mungkin karena benteng tidak terlalu seksi Dan bahenol Menteri digeser ke C5 Menteri hitam D7 Kuda mundur ke E4 Mengancam Royal Ford di petak F6 Raja melengos ke H8 Menteri F2 Mengancam Skak Dan ini menyebabkan benteng Tak bisa bergerak Jika hitam memaksa memindahkan benteng Menteri Skak Raja G7 Dan akan terkena garpuan kuda Oleh karenanya Menteri bergeser ke E7 Gajah kempelang benteng Gajah kempelang balik Disusul Menteri Skak Raja G8 Menteri H6 Hitam respon Menteri A7 Membidik benteng Dibalas Menteri Skak Raja pergi ke F8 Benteng D5 Mengancam Skak Di petak F5 Kuda menghalangi Menteri D6 Skak Raja F7 Kuda membantu serangan Mengancam Skak Dengan menteri Gajah melindungi Sejurus kemudian Magnus mengambil langkah terbaik Benteng pukul gajah Skak Dan pada langkah ini Gawain Jones mengibarkan Bendera Kuning Dia tahu kelanjutan Permainan Akan berakhir Dengan kekalahan Jika permainan Dilanjutkan Raja kempelang benteng Menteri kempelang anak Skak Raja menghindar Ke F7 Setelah Menteri Siksa Kuda Sudah bisa dipastikan Magnus Karsen Akan menang Dengan kelebihan Tiga pionnya Demikianlah akhir Dari permainan Yang diawali Dengan langkah blunder Dan diselesaikan Dengan kemenangan Gemilang Magnus menunjukkan Mental juaranya Dengan tidak menyerah Begitu saja Walau tertinggal Satu perwira Sampai jumpa Pada partai catur Tidak mengenal Kata menyerah lainnya Klik tombol like Jika kalian Menyukai video ini Jika tidak suka Cobalah untuk menyukai Karena suka itu Lebih menyenangkan Daripada membenci Akhir kata I'm gonna miss you Bye bye and miss ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton